Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS Siapa nih yang kangen sama produk dari pabrikan Ford? Emang sedih sih, emang harus say goodbye sama pabrikan satu ini Meski udah cukup lama gak ada di tanah air Ternyata di luar sana Ford makin kece parah loh guys Sayang banget ya, 5 tahun belakangan ini masyarakat plus 6-2 banyak lewatin produk-produk baru dari Ford Salah satunya kayak yang satu ini nih, baru kemarin banget di negeri gajah putih Ford ngeluarin varian paling beningnya yang dinamain Ford Everest 2021 Kalau mobil ini ada di tanah air sih, mungkin dia bakal jadi rival berat Toyota New Fortuner dan Mitsubishi Pajero 2020 Karena dari segi look aja, Ford Everest ini tipikal selera orang sini banget guys Dan kalau mau dibandingin sama Fortuner atau Pajero sih, ya ayo-ayo aja Tapi kepo gak sih, gimana spek paling lengkap dari medium SUV satu ini? Tonton videonya sampai akhir ya dan temukan jawabannya Berikut Ford Everest 2021 resmi diluncurkan Toyota New Fortuner dan Mitsubishi Pajero wajib waspada Versi dari NHIS Exterior Ford Everest 2021 definisi kesempurnaan Percaya deh guys, gak butuh waktu lama Kalian pasti langsung dibikin kesengsem sama gaya dan tampilan keren dari mobil ini Di area depan, Ford Everest punya desain grill yang ngusung pattern mesh dan keliatan mewah Apalagi dengan aksen krom Lanjut, di bagian cup mesin Kelihatan ada emblem yang bertuliskan Everest Letaknya tepat di atas grill ini tadi Ada juga nih, lampu depan yang bermodelkan dual LED Dengan lampu utama pakai model proyektor Makin komplit gantengnya Di sisi kanan kira ada lampu DRL dengan pattern L-shape Nolai dikit ke area bodi samping guys Ford punya door handle dan cangkang kaca spion yang dikasih finishing crop Selain itu, kalian juga bisa nikmatin fasilitas panoramic moonroof Buat dapetin pengalaman berkendara yang lebih yahut Nah, lalu masuk ke area belakang Ada stop lamp dengan lampu LED berbentuk huruf C Gak ketinggalan, ada juga lampu sein dan lampu mundur yang nyatu sama back garnish Turun ke bawah dikit, bumper Ford Everest ini hadir dengan finishing yang mirip sama bumper depannya Dengan beberapa tambahan ornamen kayak reflektor lamp dan underguard Overall, emang bisa disimpulin Kalau komponen-komponen penyusun ini Bikin Ford Everest semakin keliatan tangguh dan gagah ya guys Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini SUV 7-seater idaman banyak orang Gak berhenti dibikin terpesona sama eksteriornya Interiornya juga penuh godaan nih ternyata Keunggulan utama dari interior Ford Everest ini adalah muatannya yang bisa muat sampai 7 orang loh Oh, yup, emang jarang banget kan di Indonesia nemuin SUV 7-seater Karena rata-rata sih biasanya SUV 5-seater ya Nah, yang kayak gini nih yang dipengenin sama banyak orang Cabin mobilnya bisa muat banyak, tapi untuk urusan gaya gak malu-maluin Paket komplit banget ya Interior mobil ini juga pakai material berkualitas tinggi loh guys Kursi-kursinya sih bisa dibilang empuk dan agak gemuk-gemuk ya Jadi untuk masalah kenyamanan berkendara gak usah diraguin lagi lah Udah deh, serasa nempel di kasur pokoknya Selain itu kursi baris depan juga dapet pengaturan elektrik 8W Sedangkan baris kedua dan ketiga bisa dilipat secara individual Masing-masing 60 banding 40 dan 50 banding 50 Nah, kalau di area dashboard sebenarnya gak begitu gimana-gimana sih guys Bahkan cenderung underrated gitu malahan Gak ada yang namanya kayak cluster instrument berbasis digital Atau head unit ukuran besar yang kebanyakan ada di mobil modern gitu Jadi bisa dibilang kalau head unit sih ada kok tetepan Tapi kecil banget ukurannya Ya gak sebanding lah kalau dilihat-lihat untuk ukuran Ford Everest 2021 Perbekalan fitur kekinian Ford Everest 2021 Ke Gunung Batur ngelewatin kali Lanjut bahas fitur sabi kali Guys, seperti yang udah disebutin tadi ya Mobil ini punya head unit yang ukurannya bisa dibilang kecil banget Untuk kebanyakan orang mungkin juga kekecilan sih Ukurannya cuma 8 inci Dan gak sebanding juga kalau kita compare sama rival-rival lainnya di kelas sejenis Tapi tenang guys Poin minus yang dikit banget ini terbalaskan berkali-kali lipat kok Sama fitur multimedia yang udah mumpuni banget Dimulai dari segi konektivitas Head unit ini udah dukung Ford Sync 3 Yang bisa konek sama bluetooth, wifi, android auto, dan apple carplay Sampai sistem navigasi Output audionya juga bisa dibilang lumayan impresif Dengan total 10 speaker yang kesabar di seluruh area cabin Hiburan udah, selanjutnya yang gak kalah penting ya Keamanan dan keselamatannya nih Kalau dari aspek ini bisa dibilang Ford Everest patut pamer banget sih Gimana enggak, untuk airbagnya aja ada 7 buah Disesuaiin sama jumlah maksimal muatan penumpangnya Lalu ada juga sensor kamera mundur Sampai fitur lain kayak Elektronik, Stability Program, Traction Control, Feel Launch Assist Sampai Rollover Mitigation hadir sebagai standar Dan khusus untuk varian Titanium Plus 4x4 Ada tambahan fitur mengemudi eksklusif Kayak Adaptive Crease Control Autonomous Emergency Braking Dengan Pedestrian Detection Driver System Alert Forward Collision Warning System Dan Lane Keeping System Hmm, maruk banget gak tuh? Pilihan mesin beragam apa aja? Dari dapur pacu, menarik banget untuk dibahas nih guys Mobil ini punya 3 pilihan mesin Pertama, mesin dengan kapasitas 2000 cc Dengan teknologi EcoBoost Diklaim bisa hasilin tenaga maksimal sampai 275 hp Dengan torsi maksimal di angka 380 Nm Tau dong apa fungsi dari teknologi EcoBoost ini? Yap, bener banget Fitur ini berguna buat bikin mobil lebih hemat Dalam konsumsi bahan bakar Tapi tetep gak ngurangin powernya Sedangkan buat 2 pilihan mesin lain Ada mesin diesel bawaan Ford Ranger Yaitu mesin diesel durator 2200 cc Mesin ini bisa nyemburin power sampai 150 PS Dengan torsi maksimal 375 Nm Lagi, yang ketiga Ford juga kasih pilihan mesin 3200 cc durator Dengan tenaga maksimal 200 PS Torsi maksimalnya mencapai 470 Nm Dan cocok kalau dipakai saingan sama Pajero Sport Dakar Tambahin dikit, Ford Everest juga kasih pilihan penggerak 4WD dan 2WD Dengan basis penggerak roda belakang atau RWD Makin keren malah makin bikin iri dengki ya Andai aja 5 tahun lalu Ford berubah pikiran buat gak cabut Pilihan varian dan harga Ford Everest 2021 Nah di Thailand sana guys Ford Everest hadir dalam 5 varian nih Ada tren 2.0 Turbo sebagai tipe terendahnya Diikuti Titanium 2.0 Turbo Titanium Sport 2.0 Turbo Dan Titanium Plus Sport 2.0 Turbo 4x2 Varian tertingginya ada Titanium Plus Sport 2.0 BI Turbo 4x4 Tiap varian harganya pasti juga beda-beda ya guys Untuk varian terendahnya Kalau kita rupiahin bakal setara sama 1,29 miliar rupiah Dan untuk varian paling tinggi Ada di kisaran angka 1,79 miliar rupiah Buset ini sih harganya jauh lebih mahal ya Kalau kita bandingin sama New Fortuner dan Pajero Yang cuma ada di kisaran 500-700 jutaan Kalau ngomongin soal peluang Ford Everest masuk Indonesia lagi Gimana nih? Yakin gak ya bisa ambil alih perhatian konsumen Dari Fortuner dan Pajero Dengan harga yang selangit itu? Hmm bisa sih Asal lebih tau diri aja kali ya Maksudnya kalau dari harga yang udah mahal Paling gak fiturnya makin di upgrade dong Biar poin-poin minusnya tadi ilang Apakah kalian salah satu orang yang nunggu Ford Everest masuk Indonesia? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel NHIS Dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Sampai jumpa di video berikutnya